Kali ini kita akan mengupas argumen adanya gambar Yesus di dalam Kaabah berdasarkan sudut pandang sosio-historis. Moleh karenanya, tonton hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Untuk video kali ini saya minta maaf buat penonton sekalian karena di video sebelumnya ya saya janji ya buat upload lanjutan pembahasan tentang rahasia salat. Akan tetapi karena banyaknya teman-teman yang meminta pembahasan kali ini, jadi kita selang dulu topik kemarin dan mari kita bahas soal topik kontroversial yang satu ini. Dan baru setelah video ini kita lanjut lagi dengan topik kemarin jadi selang-seling gitu ya. Sebelumnya saya tegaskan bahwa disini saya bukan untuk menentang maupun menantang isi ceramah atau presentasi bujah syakur terkait gambar Yesus atau Isa di dalam Kaabah. Saya tetap menghormati beliau sebagai orang tua kita dan pun juga materi yang disampaikan ketika itu kan beliau mengutip dari kitab Al-Azraqi yakni Akhbar Mekah dalam kegiatan moderasi agama seperti itu. Dalam artian beliau hanya menyampaikan riwayat dari Al-Azraqi dalam pertemuan itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menghormati golongan Ahlul Kitab khususnya Nasrani seperti itu. Karena masalah yang sebenarnya bukan soal fakta adanya gambar Yesus di dalam Kaabah sebelum Kaabah itu jatuh ke tangan umat Islam ketika Fatul Mekah. Karena itu bisa dijelaskan kalau kita memahami secara sosio kemasyarakatan Perudu Arab ketika itu. Nah masalah yang sebenarnya adalah ketika dikatakan jika Rasulullah SAW membiarkan gambar itu tetap ada dalam Kaabah. Terlebih ini akan menjadi kontradiksi dengan hadis-hadis yang mengatakan jika Rasulullah tidak mau masuk ke dalam Kaabah apabila masih ada gambar dan patung berhalanya. Oleh karenanya dalam video ini kita akan membahas dua hal. Pertama kita akan membahas soal asal-usul gambar Yesus dalam Kaabah. Mengenai ini kita akan melihat dari kacamata sejarah dan sosio kemasyarakatan Perudu Arab ketika itu. Dan yang kedua soal riwayat jika Nabi Muhammad SAW tidak menghapus gambar tersebut di dalam Kaabah ketika Fatul Mekah. Nah mengenai ini pembahasannya agak sedikit berat gitu ya. Karena kita harus melihat dari kacamata ilmu dirayah serta ilmu riwayah. Dan mentarjihnya kalau terdapat riwayat yang saling kontradiksi atau ta'arud namanya. Namun untuk topik kedua akan kita bahas di video berikutnya. Karena pembahasan di video ini sudah terlanjur detail, sudah terlanjur komprensif dan juga sudah terlanjur panjang seperti itu ya. Jadi kita pisah ke episode berikutnya. Tapi masalahnya teman-teman video ini dibuat secara mendadak. Sehingga saya juga minta maaf jika mungkin isi pembahasan kita belum sempurna dan final. Mengingat juga perkara ini juga jarang dibahas oleh para ulama dan sejarawan. Jadi referensinya juga terbatas. Namun setidaknya saya berusaha memberikan materi terbaik dan juga menggugah keingin tahuan teman-teman. Serta mengobati rasa haus akan kekipuan kita seperti itu ya. Kalau misalkan di kemudian hari ada penambahan ataupun revisi. Insya Allah akan kita upload ulang untuk versi revisinya. Oleh karenanya nonton dulu video ini hingga usai. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini. Secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi. Teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com. Di kolom deskripsi video dan di kolom komentar terseman. Kalau kita ke rumah atau ke gereja-gerejanya orang katolik maupun ortodok. Maka kita akan menemukan patung Maria dan Yesus serta dengan foto atau gambarnya seperti itu. Tidak hanya gambar Yesus dan Maria akan tetapi juga kita menemukan gambar para santu. Atau gambar-gambar orang suci mereka seperti itu. Nah patung dan gambar-gambar ini disebut dengan ikon dalam bahasa Yunani. Yang artinya gambaran atau penyerupaan. Berbeda dengan katolik dan ortodok, penganut Kristen Protestan mereka menolak menggunakan patung dan gambar. Oleh karenanya dalam gereja Protestan tidak dicumpai gambar maupun patung. Bahkan salibnya umat Protestan juga tidak dilengkapi dengan patung Yesus seperti itu. Nah penolakan penggunaan gambar dan patung ini dalam dunia kekristianan itu disebut dengan gerakan ikonoklasme. Jadi bukan orang Islam dan Yahudi saja yang menolak menggunakan gambar dan patung apalagi dalam peribadatan seperti itu. Orang-orang Protestan juga begitu mereka menolak penggunaan gambar dan patung. Namun sebenarnya teman-teman penolakan penggunaan patung dan gambar atau gerakan ikonoklasme ini oleh sebagian umat Kristen itu sudah ada satu abad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sehingga munculnya ikon atau gambar Yesus di Kaabah itu ketika gerakan ikonoklasme ini belum muncul. Namun teman-teman ketika itu dunia kekristianan sedang menghadapi masa di mana banyak sekali sekte-sekte yang muncul. Di mana satu sama lain memiliki konsep ketuhanan yang berbeda. Yang kemudian membuat munculnya konsili Indonesia, konsili Ephesus, Kalsado dan sebagainya. Dengan tujuan untuk membahas mana nih sekte yang sesat dan mana yang tidak seperti itu. Nah kira-kira dari sekte Kristen apakah yang menggambar Maria dan Yesus di Kaabah? Nah teman-teman menurut buku Perjumpaan Gereja dan Islam oleh Van Den En dan buku Arab dan Kristen oleh Anton Wessels. Setidaknya sekte-sekte Kristen yang ada di Arab itu seperti sekte Yaakobit, Melkit dan Nestorian pada abad ketujuh ya pada masa Rasulullah. Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Abbas dalam tafsirnya Tafsir Al-Mikbas min Tafsir Ibn Abbas seperti itu. Setidaknya teman-teman ada dua kota Arab yang penduduknya mayoritas Kristen, yakni Ghazan yang menganut ajaran monofisitisme serta Dihira yang menganut ajaran diofisitisme ekstrim oleh sekte Nestorian. Walaupun kedua kota ini menjadi kota mayoritas Kristen pada masa Rasulullah, sayangnya teman-teman kedua kota ini penduduknya dicap sesat oleh konsili Kristen. Sebenarnya ada satu kota lagi di selatan yang mayoritas penduduknya Kristen, yakni kota Najran. Mereka menganut ajaran Kristen Tawahido dari Etiopia yang menganut ajaran Miafisit. Nah teman-teman, ajaran diofisit yang dianut oleh penduduk Hira itu dicap sesat pada konsili Ephesus. Sedangkan ajaran monofisit yang dianut oleh penduduk Ghazan itu dicap sesat oleh konsili Kalsedon. Nah aliran Miafisit yang dianut oleh Kristen Tawahido di Najran pada awalnya juga dianggap sesat karena mirip dengan monofisit. Nah diofisit, monofisit, dan miafisit itu merupakan versi konsep ketuhanan inkarnasi Tuhan pada Yesus yang diperdebatkan. Yakni mereka memperdebatkan apakah Yesus itu 100% Tuhan, atau setengahnya Tuhan setengah manusia, atau Tuhan dan manusia secara bersamaan, atau kodratnya itu sepenuhnya dianggap sebagai ilahi seperti itu. Nah kembali lagi teman-teman, sedangkan di Mekah sendiri umat Kristen itu menjadi minoritas. Warqah bin Afal sendiri yang sering dianggap oleh non-Muslim jika Nabi Muhammad mengkopi Al-Quran dari Bibelnya Warqah, malahan Warqah bin Afal sendiri bukan seorang penganut Trinitas yang menyembah Bapak, Roh, dan Yesus. Walaupun masih diperdebatkan apakah dia menganut sekti Nestorian, El Khasai, Ebi Wanit, atau apa seperti itu. Setidaknya dia dianggap sesat oleh Kristen yang menganut Trinitas. Nah minoritas penduduk Kristen sendiri di Arab ada di Ghazan, ada di Hira, dan Yaman atau Najran. Yang lokasinya sangat jauh dari Mekah. Saking minoritasnya umat Kristen di Mekah, seorang sarjana orientalis yakni Richard Bell yang juga mengkritik Al-Quran dalam bukunya The Origin of Islam in Earth Christian Environment mengakui jika Kristen di Arab itu tidak punya pengaruh apa-apa, khususnya di Mekah ya, di Hijaz seperti itu. Disebutkan dalam bukunya seperti ini. Terlepas dari tradisi yang menyatakan bahwa gambar Yesus ditemukan di salah satu pilar Kaabah, tidak ada bukti yang kuat soal status kedudukan Kristen di Hijaz atau di sekitar Mekah atau bahkan Madinah seperti itu. Sepertinya disini informasi tentang gambar Yesus yang disampaikan Richard Bell dalam bukunya itu berdasarkan referensi yang sama yang dikutip oleh Buya Syakur yakni dari kitab Akbar Mekah, Karangan Al-Azraqi. Nah teman-teman, Geoffrey Barinde, seorang profesor studi agama-agama dalam bukunya Jesus in the Quran juga mengutip informasi yang sama soal gambar Yesus tersebut. Nah selama beberapa halaman berikutnya, ia menjelaskan jika ternyata ada sekte di Arab yang menjadikan Maria sebagai Tuhan yang disebut dengan sekte Mariamiyah atau Koliridians. Jadi kalau tadi kita menganggap ada sekte Yaakobit, ada sekte Nestorian, sekarang juga ada sekte Mariamiyah seperti itu yang menyembah Mariam. Dalam artian, bisa jadi gambar Maria dan Yesus di Kaabah tersebut, jika lo benar-benar ada, oke jika lo benar-benar ada, itu bisa jadi merupakan seni ikonografi dari pengaruh Koliridians ya, sekte Koliridians yang menyembah Maria ketika itu di Arab. Makanya yang ditampilkan adalah figur Maria dan Yesus. Walaupun sekte ini kemudian dicapsesat oleh Santo Epifanius dalam bukunya yang berjudul Panarion. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kalau Kristen di Mekah itu minoritas, bahkan tidak memiliki pengaruh apa-apa, lantas kenapa pembesar dari tetua Mekah membolehkan digambarnya Maria dan Yesus di Kaabah kalau gambar itu benar-benar ada? Nah mengenai ini kita dapat membacanya secara rinci di buku Sejarah Kaabah yang ditulis oleh Ali Hussein Al-Kharbudli. Singkatnya gini teman-teman, Jadi berhala yang pertama kali dibawa ke Mekah adalah berhala Hubal dari Syam oleh pemimpin Mekah ketika itu yang bernama Amru bin Luhai dari suku Khuzai sekitaran tahun 400 Masehi, satu abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah tujuan dibawa berhala ke Mekah dan ditaruh ke Kaabah oleh Amru bin Luhai tersebut untuk membuat bin Ahbaru di Arab seperti itu. Dimana kemudian Amru bin Luhai mengajarkan bahwa patung ini bisa menjadi perantara kepada Allah. Jadi orang-orang Arab ketika itu sudah mengenal Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Ismail. Jadi Amru bin Luhai membuat bin Ahbaru bahwa berhala ini bisa jadi perantara Tuhan untuk mempercepat doa dan lain sebagainya seperti itu. Nah terkaitnya buat apa? Supaya banyak orang yang berziarah ke Mekah dan dengan begitu perekonomian penduduk Mekah juga maju. Jadi kalau bisa dibilang karena faktor ekonomi. Nah selang beberapa tahun kemudian teman-teman mulai banyak berhala-berhala dari berbagai kabilah di berbagai tempat di Jazirah Arab. Itu diambil dan dibawa ke Mekah sampai ada 360 berhala di Mekah ketika itu. Tujuannya supaya orang-orang dari kabilah itu berziarah ke Mekah karena disana ada patung berhala-kabilah mereka seperti itu. Sehingga tujuan dari penyembahan berhala-berhala yang dikumpulkan sampai 360 berhala itu ya bisa dibilang untuk keperluan ekonomi juga seperti itu. Oleh karenanya kalau memang gambar itu beneran ada di Kaabah, gambar Yesus beneran ada di Kaabah, maka pemuka Quresh tidak mempermasalahkan ketika ada orang Nasrani yang memasang atau membuat gambar disana. Dengan asumsi ya mana tahu orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen di Yaman, di Ghasan, atau di Hira itu mau berkunjung ke Mekah ketika itu dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi penduduk Mekah khususnya bagi pemuka-pemuka Quresh. Nah inilah sebab kenapa pemuka Quresh tidak mempermasalahkannya. Sehingga ketika Fathul Mekah Rasulullah menemukan gambar tersebut, kalau memang gambarnya benar-benar ada seperti itu. Bahkan teman-teman sebenarnya sebab pemuka Quresh itu membenci dakwah Nabi Muhammad SAW juga bukan soal agama. Bahkan mereka sampai bernegosiasi mau menyembah Allah secara selang-seling sehingga akhirnya turun surat Al-Kafirun. Jadi mereka membenci dakwah Nabi Muhammad bukan faktor agama semata, bukan faktor sembah siapa seperti itu. Akan tetapi karena dakwah Nabi Muhammad itu dapat mengganggu status sosial mereka, status ekonomi, dan status politik para pemuka-pemuka Quresh tersebut. Terlebih setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, banyak budak yang dibebaskan. Dan ini dikhawatirkan para budak tersebut akan balas dendam kepada mantan tuannya saat mereka merdeka nantinya seperti itu ya. Jadi ya begitulah kondisi sosial kemasyarakatan Arab ketika itu yang membuat kenapa bisa jadi ada gambar Maria dan Yesus di Kaabah. Walaupun kita tidak bisa melacak sejak kapan gambar itu ada. Kalau ya, kalau memang benar-benar gambar itu ada. Karena kekurangan sumber sejarah seperti itu. Nah perlu digarisbawahi bahwa fakta yang kita jelaskan tadi itu bukan berarti gambar Yesus dan Maria itu benar-benar ada ya. Mengingat informasi tentang ini hanya berasal dari kitab Al-Azraqi. Analisa yang kita lakukan tadi itu merupakan perandaian saja. Andaikan jika gambar itu benar-benar ada, maka kita dapat memahami secara historis dan sosio kemasyarakatan kenapa gambar itu bisa ada. Namun masalahnya adalah, kalau kita lihat dari realitas sosial kemasyarakatan, probabilitas atau kemungkinan gambar itu benar-benar ada di Kaabah itu sangatlah kecil. Nah kenapa demikian? Karena pertama, dengan melihat faktanya jika tidak ada komunitas Kristen yang berarti dan berpengaruh di Mekah, sehingga tidak mungkin oknum Kristen di sana dibiarkan mencorat-corat Kaabah yang diagungkan oleh penduduk Mekah dan pemuka Kures ketika itu. Dan yang kedua, kalau kita mengasumsikan jika adanya gambar Yesus di Kaabah sebagai upaya menarik pewisata dari kalangan Kristiani, faktanya bukti dengan minimnya komunitas Kristen di Mekah itu membuktikan jika pewisata Kristiani tidak tertarik untuk berkunjung ke Mekah. Sehingga pengaruh Kristen di Mekah itu bisa dibilang tidak ada seperti itu karena faktor tersebut ya. Hal ini diakui oleh serjana orientalis barat seperti Richard Bell, begitu pula profesor sejarah Arab yakni Dr. Nabil Akil dalam bukunya. Nah bukti empirik bahwa pengaruh Kristen di Arab itu sangat minim adalah di mana manuskrip Bible yang pertama kali ditulis dalam bahasa Arab itu tertanggal pada abad 9 Masehi, tiga abad setelah wafatnya Rasulullah. Sebelum itu tidak pernah ditemukan adanya Bible atau Alkitab dalam bahasa Arab seperti itu. Hal ini membuktikan jika sangat kecil kemungkinan ada pengaruh Kristen di Mekah maupun gambar Yesus di Kaabah seperti itu. Nah namun masalahnya kan lantas kenapa ya gitu lantas kenapa Al-Azraqi mengutip cerita itu? Dan kenapa diceritakan dalam suatu riwayat jika Rasulullah membiarkan gambar itu saat Fatul Mekah kan gitu? Tidak menghapusnya kan seperti itu. Nah karena ini berkaitan dengan kajian literatur maka insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Karena kita akan menguji riwayat ini secara ilmu dirayah dan ilmu riwayat seperti itu. Oleh karenanya mari kita tunggu update video berikutnya ya. Oke teman-teman mungkin ini saja untuk episode kali ini bagaimana pendapat teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dengan mode all. Serta kalau channel ini layak didukung secara material teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar terseman. Terima kasih telah menyaksikan mohon maaf apabila ada keselapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah Mohor Uru Diri. Bilahil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.